nyata ya Allah itu on windah dan diakini memang lokasi ini merupakan tempat pertapaan begitu ya teman-teman pertapaan dari Ratu Nusantara yaitu Ratu Gayatri nah ini adalah Ratu Nusantara yang lama dicari relief ini merupakan relief dari Arjuna Wiwaha yang menggambarkan sang Arjuna yang bertapa diganggu oleh Bidadari-Bidadari Cantik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya, salam sejarah rahayu, rahayu, rahayu di kesempatan kali ini saya berada di Dusun Pasir kecamatan Sumber Ngempol Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur nah di kesempatan kali ini kita akan mengunjungi sebuah gua yang bernama sesuai dengan nama Dusun lokasi ini yaitu Gua Pasir nah gua ini bukan hanya gua biasa namun ada cerita folklor yang berkembang dan juga peninggalan dari leluhur yang masih dikeramatkan dan lokasinya sangat spektakuler kita nanti bisa melihat pemandangan yang begitu indah di atas sana itu merupakan gunung batu ya yang menjulang begitu besar nah ini kita langsung saja menuju ke apa tangga atau jalan menuju ke gua tersebut ya jadi banyak sekali batu besar nah batu ini seperti batu anu ya yang pipih ya mungkin untuk tempat dudukan atau bagaimana ya nah ini seperti dudukan loh ya agak terjal ada juga beberapa kumbar yang menyatakan bahwa ratu kencono itu besar ditumbuhi apa hewan apa ini hewan apa namanya mohon maaf tumbuhan pakis pakis ya nah kita langsung menuju ke sini teman-teman nah ternyata ya Allah begitu oh indah itu ada sebuah ceruk kecil ya mungkin itu ya yang dinamakan gua nya itu ya ya Allah saya itu takjub sekali ya Allah luar biasa dengan indahnya lokasi ini dan diakini memang lokasi ini merupakan tempat pertapaan begitu ya teman-teman pertapaan dari ratu nusantara yaitu ratu gayatri istri dari raden wijaya nah selain memang kepercayaan cerita folklore itu yang berkembang makam atau perabuan dari ratu nusantara tersebut yaitu ratu gayatri terletak juga di telungagung ada yang namanya candi gayatri yang lokasinya juga tidak jauh dari sini ya nah mungkin di kesempatan lain kita nanti bisa mengunjungi nah sekarang kita berkunjung ke sebuah gua dulu yang berada di atas nah itu bila kita lihat sudah dekat namun kita perlu perjuangan yang cukup ekstra mungkin jaraknya itu kurang lebih 400 meteran jadi terlihat dekat namun perjuangannya luar biasa nah seperti apa langsung saja kita menuju ke lokasi kita gaskin nah jadi kayak gini ya nah kita bismillah semoga diberikan kelancaran naik terus ya nah mungkin mas apakah dulu itu gak ada tangga ya mas ya lah wanita yang bertapa itu perjuangannya ekstra ya gak bisa kita bayangkan tuh yang mana yang sini ya mungkin ya bismillahirrahmanirrahim nah ini ya sangat terjal mungkin dulunya juga ada batu-batu tangga ya untuk menuju lokasi ini namun sudah aus gitu loh jadi ratu nusantara bertapa di atas gunung itu nyata ya terjadi dan ada nah mungkin batu-batu ini sepertinya dulunya berylif gitu ya terus sudah tidak terbentuk kena panas hujan ya seperti yang terlihat di sini di depan kita ini juga mungkin berylif ya oh sangat tidak sia-sia ya perjuangan kita nah ini kita tadi turun begitu terjang untuk menapaki jejak-jejak leluhur dari kerajaan kuno di masa lalu ya yang begitu spektakuler kita terbayarkan saat berada di atas ya pemandangannya bagus lokasinya juga bagus nah kita harus menaiki batu besar ini gunung batu besar ini kok agak merinding mas ini nanti lewatnya dimana ya apa selah-selah oh itu aja ini aja ini langsung rabat sini aja ya gak ada iya iya lunyuh ya ini kalau ilmu di pecinta alam itu ya udah masa lalu kita harus cari pegangan yang kuat teman-teman gak usah mas bisa mas oh ternyata teman-teman disini tuh agak geleng aku mas kelihatannya pendek tapi sekali kita tidak berhati-hati kita bisa terpleset teman-teman nah ternyata mas ada sebuah tangga disini yang iya rusak terputus di bagian situ ya terputus terputus ini tangga beneran tangga yang sudah aus begitu loh yang masih nampak terlihat ini ini yang masih bagus terlihat kita lanjutkan kita agak santai dulu ya disini kita lihat dulu nah jadi ini mas oh indah mas ya Allah pemandangannya luar biasa teman-teman luar biasa ya ya Allah gak rugi saya naik kesini bisa melihat kebesaran leluhur kita ayo kita naik mas berarti naiknya lewat tangga ini ih saya juga ngejer teman-teman ini berapa mdpl ya alhamdulillah ya Allah gusti kita sudah berada di atas puncak dari gunung suci ya gunung padah ya padang padah itu nama gunung kuno atau bagaimana nah ini ada ukiran realif yang terlihat seperti sosok laki-laki dan perempuan nah konon relif ini merupakan relif dari Arjuna Wiwaha yang menggambarkan sang Arjuna yang bertapa diganggu oleh bidadari-bidadari cantik dan dia itu tidak itu tidak tergoda gitu ya nah mungkin putri ratu itu ini ya ratu Gayatri yang menggambarkan ratu Gayatri lulu lulu ya Allah masih nampak terlihat ya ragak membungkuk gitu ya ragak membungkuk bertapa nah relifnya itu bagus ada kayak gunungan ya ini ya ada kayak gunungan wayang di atas relif ini ya nah ada itu apa namanya ini lonceng mungkin di jaman Hindu itu buat ritual gitu loh yang kayak apa tasbehnya mungkin ya orang iya kita naik itu lepas sepatu mas kita hargai peninggalan ini ya Assalamualaikum Rahayu Rahayu Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Rahayu Rahayu Nah begitu indah relif yang ada disini ya ini seorang putri yang menggenggam payudara ini dirangkul seseorang yang besar gitu loh kayak bagung ya nah di atasnya ada relif gunungan atau api ya seperti api ini ada lonceng sama seperti yang nah terus itu relif ini hanya ada di samping kanan kiri dan juga tengah dan di samping-samping ini hanya pahatan biasa ya begitu ya terlihat begitu biasa atau belum selesai entah bagaimana nah ini adalah ratu nusantara yang lama dicari ternyata penggambaran ini merupakan penggambaran dari ratu gayatri ya nah menghadap ke bawah sana langsung bertapa disini loh bisa dibayangkan ya tuh ya Allah ini ceruk ini berdiameter kurang lebih panjangnya mungkin 5 meter dan tingginya mungkin 2 meteran 2 meteran nah sangat indah begitu indah saya sampai kesulitan berkata-kata takjubnya lokasinya itu tidak mudah loh tidak mudah perlu perjuangan yang berat gak ada relief lagi ya di depan-depan jadi itu di bawahnya ada tanaman itu ya ini tuh menggambarkan kalau ini wanitanya besar ya sama-sama besar ya itu kan tidak oke kita coba coba mungkin seperti itu saja yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat menghibur teman-teman telusuri nusantara dan warisan kuno seperti ini lokasi di bawah sangat indah saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya salam sejarah rahayu rayu rayu selamat menikmati